Soal dan pembahasan IPA kelas 6 SD soal simulasi Soal latihan kedua bagian 4 Nomor 31 Sumber daya berikut yang tidak dapat diperbaharui adalah Jawabannya adalah D Sumber daya alam dari bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui Berdasarkan gambar sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah intan Yaitu gambar D Gambar A adalah pohon kelapa Gambar C sinar matahari Dan B adalah ombak laut Nomor 32 Emas merupakan salah satu barang tambang yang sangat tinggi nilainya Saat ini banyak terjadi penambangan emas ilegal Yang dilakukan oleh masyarakat Akibat yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut adalah A. Pencemaran tanah dan air B. Semakin meningkatnya nilai jual emas C. Meningkatnya keaneka ragaman hayati D. Meningkatnya kesejahteraan penduduk Jawaban yang tepat adalah Akibat yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut adalah A. Pencemaran tanah dan air Akibat penambangan emas yang berlebihan Adalah terjadinya pencemaran tanah dan air Soal selanjutnya nomor 33 Perhatikan gambar berikut Proses evaporasi ditunjukkan oleh Nomor A. Satu B. Dua C. Tiga D. Empat Jawabannya adalah Proses evaporasi ditunjukkan oleh nomor Tiga yaitu C Daur air terbagir menjadi empat tahapan Yaitu Evaporasi penguapan yang ditunjukkan oleh nomor Tiga Kondensasi atau pendinginan uap air Dari nomor empat menuju ke awan Kemudian terjadi pendinginan di dalam awan Kemudian presipitasi yang ditunjukkan oleh nomor Satu turunnya air dalam bentuk hujan Kemudian infiltrasi Penyerapan air ke dalam tanah Setelah terjadinya hujan atau presipitasi Nomor satu Maka air turun dan menuju ke daratan Dan sebagian ke tanah Terjadi penyerapan atau disebut dengan infiltrasi Berdasarkan gambar proses evaporasi Ditunjukkan oleh nomor tiga Nomor tiga puluh empat Perhatikan skema berikut Skema tersebut menunjukkan proses terjadinya Jawabannya adalah D. Gerhana matahari sebagian Gerhana matahari terjadi jika Matahari, bumi, bulan berada pada satu garis lurus Berdasarkan gambar, bulan memasuki daerah penumbra bumi Maka yang terjadi adalah gerhana matahari sebagian nomor tiga puluh empat puluh empat Nomor tiga puluh lima Tahun kabisat pada penanggalan masehi terjadi setiap empat tahun sekali Perhitungan tersebut didasarkan pergerakan A. Bumi mengelilingi matahari B. Bulan mengelilingi bumi C. Bulan pada porosnya D. Bumi pada porosnya Jawaban yang benar adalah A. Bumi mengelilingi matahari Tahun kabisat berdasarkan perhitungan dari pergerakan bumi mengelilingi matahari A. Atau revolusi bumi Nomor 36 Daerah dataran tinggi merupakan salah satu kawasan wisata favorit bagi masyarakat Banyak vila yang dibangun di kawasan tersebut Sebagai tempat peristirahatan keluarga Padahal dataran tinggi merupakan daerah resapan air yang penting Pembangunan vila berpotensi menyebabkan terjadinya tanah lonsor Tulislah tiga cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya lonsor di daerah tinggi Mari kita jawab bersama Cara untuk mencegah terjadinya lonsor di daerah tinggi Yaitu tidak membuat kolam atau sawah di atas lereng Tidak mendirikan rumah di bawah tebing Tidak menebang pohon di sekitar lereng Tidak memotong tebing secara tegak lurus Dan terakhir membuat tera sering Nomor 37 Perhatikan gambar berikut Identifikasilah bagian-bagian jantung yang ditunjuk pada gambar berserta fungsinya Tulislah bagian yang mengandung darah yang kaya oksigen Dan darah miskin oksigen Mari kita jawab Bagian-bagian jantung Satu adalah serambi kanan Dua bilik kanan Tiga serambi kiri Empat bilik kiri Bagian-bagian darah yang mengandung oksigen Yaitu Serambi kiri Dan bilik kiri Bagian-bagian darah yang mengandung karbon dioksida Yaitu Serambi kanan Dan bilik kanan Nomor 38 Perhatikan kedua gambar berikut Tentukan perubahan wujud yang terjadi pada kedua peristiwa di atas Apa persamaan di antara keduanya? Mari kita jawab bersama Gambar air dalam ceret Yaitu A Gambar A Yang dipanaskan adalah peristiwa menguap Jadi perubahan wujudnya yaitu Dari mencair menjadi uap Gambar es krim yang meleleh pada gambar B adalah peristiwa mencair Perubahan wujudnya dari padat mencair Persamaan keduanya adalah sama-sama dipengaruhi oleh energi panas Nomor 39 Andi kesulitan membuka tutup botol sirup yang terbuat dari logam Ia kemudian memasukkan bagian atas botol ke dalam air panas selama beberapa menit Setelah itu botol jadi mudah dibuka Mengapa hal itu bisa terjadi? Jelaskan jawabannya Mari kita jawab Tutup botol yang mudah dibuka karena air panas membuat tutup botol memuai terlebih dahulu Sehingga tutup botol menjadi lebih longgar dan mudah dibuka Nomor 40 Banyak pabrik yang melanggar aturan pengelolaan limba Dengan membuang limba cair ke sungai Apa dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut terhadap daur air? Jelaskan Mari kita jawab Pengaruh limba cair yang dibuang ke sungai adalah Membuat air sungai menjadi tercemar Sehingga kualitas air sungai menjadi buruk Terima kasih telah menonton!